Cara mengobati penyakit eksim dengan menggunakan bahan alami Hari ini saya gunakan lobak putih dengan jahe Cara membuatnya adalah Kita perut jahe, kita perlukan 2 jari atau 1 jari jahe Ini sudah saya cuci, jadi tinggal diparut Kemudian kita potong logik Obak ini secukupnya Kita potong kira-kira segini Kemudian kupas kulitnya sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian lobak ini kita parut Oke, ini adalah lobak yang sudah diparut Dan jahe yang sudah diparut juga Kemudian campurkan 2 bahan ini Campurkan Dicampurkan biar agak merata biar sari jahenya keluar Sudah campur seperti ini biarkan sebentar kira-kira 10 menit biarkan 10 menit dulu ini setelah 10 menit rupanya kayak gini kemudian kita sediakan saringan kita saring selamat menikmati ini dia sari jahe dengan sari lobak sudah tersedia, sudah siap cara memakainya adalah kita gunakan kapas kemudian celupkan dan usapkan pada kulit yang terkena eksim tetapi satu hal sebelum menggunakan ini pastikan eksim atau penyakit kulit itu sudah dibersihkan atau dicuci dulu dicuci dikeringkan dengan kain sudah kering sudah bersih kemudian baru oleskan ini oke kayak gini karena ini bersih biarkan aja dioleskan kayak gini biarkan semalaman atau seharian oke lakukan setiap pagi dan setiap sore oke jadi anda bisa mengobati kulit yang mempunyai eksim dengan ramuan alami ini iaitu lobak putih dengan jahe oke semoga bermanfaat terima kasih kerana menonton sampai jumpa lagi bye bye selamat menonton